Untuk kalian yang saat ini karena kondisi menghadapi kesulitan ekonomi, untuk hal-hal apapun yang menyangkut tentang kebutuhan penansial, silakan bisa hubungi saya ataupun manajer saya. Kabar bahagia datang dari Duda Keren Vicky Prasetyo. Dirinya siap akhiri masa lajangnya dengan wanita pilihannya. Beberapa kali disangkut bautkan dengan Sinta Bahed dan Janita Janet, akhirnya Vicky Prasetyo menjelaskan kalau salah satu di antara wanita itu adalah akan jadi wanita pilihannya, istri terakhir dari hidupnya dan berharap semoga ini adalah perikaan terakhir untuk dirinya. Di awal gosip ini berhembus Vicky Prasetyo selalu menyebutkan dengan siapapun wanitanya, dirinya pas ratap yang menyayanginya dan anak-anaknya. Namun kini Vicky Prasetyo sudah tegas menjelaskan dirinya memilih salah satu dari wanita itu. Untuk menjadikan penikahan terakhirnya demi anak-anaknya, Vicky Prasetyo memilih Janita Janet. Janet cantik tanpa anak ini memang baru saja resmi bercerai dari suaminya. Vicky Prasetyo yang tahu Janita Janet wanita pilihannya akan segera melamar Janita Janet dan mengakhir. Dan mengakhiri wasadudanya menikahi Janita Janet di tanggal cantik tahun ini. Bahkan Vicky Prasetyo saat diwawancari media dengan tegas menjelaskan dirinya punya keinginan menikahi Janita Janet pada tanggal cantik yaitu 10.10.2020. Janita Janet pun hanya tersenyum mendengar penyataan Vicky Prasetyo. Oh jadi kayak gini caranya bikin cendol tuh. Jadi ini tuh ditunggu dari sebu tadi. Pakai in air terus abis gitu nunggu sampai 12 menit. Guys juga kita. Ini udah. Vicky Prasetyo yang mengaku sudah berpuluh-puluh kali menikah. Kali ini dirinya ikan setia dengan satu perempuan untuk anak-anaknya dan dirinya di masa depan. Tak ingin ada pernikahan-pernikahan lagi dirinya ingin ini adalah pernikahan terakhirnya. Janita Janet janja cantik ini memang terlihat memberi lampi hijau kepada Vicky Prasetyo. Nampak terlihat dirinya juga mencintai Vicky Prasetyo dan siap menjadi istri dari Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo yang yakin Janita Janet akan baik untuk dirinya dan anak-anaknya. Sering diberitakan settingan Vicky Prasetyo mengaku kalau dengan Janita Janet kali ini dirinya serius dan malu kalau hanya main-main. Dirinya berjeman dengan Janita Janet sudah lama dan dirinya tahu kalau Janita Janet bukan wanita settingan. Vicky Prasetyo yakinkan semua orang kalau dirinya memang menyukai Janita Janet. Bahkan Vicky Prasetyo mengungkapkan ke media di depan Janita Janet. Dirinya mengungkapkan keinginan menikahi Janita Janet di tahun ini setelah kondisinya normal di tanggal cantik 10-10-2020. Sampai jumpa di video selanjutnya.